Pemirsa 500 warga negara Indonesia yang mengungsi dari zona perang saudara di Sudan saat ini telah tiba di Jeddah Arab Saudi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia justru menemukan adanya WNI yang belum melapor ke KBRI setempat. Untuk membahas proses pemulangan WNI kembali ke Indonesia, kita akan membahasnya dengan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Buda, Julius Wijoyono. Selamat siang. Pak Julius, apakah tim Satgas Evakuasi WNI sudah tiba di Sudan? Selamat siang, Mbak Naila. Saat ini pesawat Boeing 737-400 sedang menuju ke Maskat, kira-kira 12.25 akan mendarat di sana, setelah itu baru terbang ke Jeddah gara-gara 3 jam 30 menit. Dari Jeddah menunggu piren dari otoritas Sudan baru bisa merapat ke mendarat di Sudan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Julius bisa digamparkan bagaimana situasi keamanan di lokasi tim Satgas dan WNI yang akan dievakuasi? Saya belum mendapat informasi konkret, tapi informasi yang kemarin saya dapatkan kurang lebih ada 291 yang siap diangkut dari Sudan menuju ke Jeddah. Kemudian saya sudah menghubungi salah satu WNI yang di sana, sementara dalam kondisi aman yang di Sudan-nya. Semua dalam kondisi aman ya. Pak Julius, ditahan dulu nanti kami akan melanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Anda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Didukung oleh Lebaran, udah sedapin aja barang mie sedap. Dari Minstu Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan membahas mengenai proses pemulangan WNI kembali ke Tanah Air bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Buda Julius Wijo Yono. Pak Julius, bisa Anda jelaskan kembali berapa sebetulnya jumlah pasti dan bagaimana kondisi terkini para WNI yang telah dievakuasi dari Sudan saat ini? Ya, pada sementara yang kami terima 291. Salah satu dari mereka kemarin saya coba kontak atas nama Iqbal dari Kampung Siang dalam keadaan aman. Iqbal ini sempat hilang kontak ya Pak pada waktu itu? Ya, sempat kontak dengan saya. Kemudian ketika ada jaringan dia coba menghubungi kembali saya. Dia menyampaikan, dia seorang mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Sudan. Beberapa keluarganya mencemaskan kemudian ketika bisa kami berimunikasi kan aman. Saat ini berada di mana Pak Iqbal ini Pak? Di pengungsian Sudan, siap untuk dievakuasi ke Jeddah. Baik, jadi sudah tergabung di sana ya untuk segera siap dievakuasi. Ya. Baik. Informasi lainnya mengenai para WNI di sana, apakah ada WNI yang perlu mendapatkan penanganan khusus, misalnya dalam hal kesehatan dan psikologis Pak? Untuk itu kami belum tahu detailnya, namun kami menyiapkan tim kesehatan dan tim psikologi. Mungkin ada pasca trauma ini perlu kita sedikit edukasi atau mempelatihkan sebentar untuk mengembalikan ke kondisi yang normal, mengembalikan tanah air. Baik, terakhir Pak Julius, ingat saja, kapan WNI ini bisa siap diterbangkan ke tanah air? Menunggu keperizinan dari otoritas Sudan. Baik, menunggu perizinan ya dari otoritas Sudan. Terima kasih atas konfirmasinya Kepala Pusat Penerangan Bubble Stand I, Laksamana Buda Julius Wijo Yono, telah bergabung di Kesempatan Metro siang kali ini. Terima kasih atas konfirmasinya Kepala Pusat 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 Pusat.